Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di BNR Channel Kali ini saya mau merupati janji ke teman-teman fan BAP Akan bersilaturahmi ke beberapa teman pemain Untuk kali ini kita bersilaturahmi ke rumahnya Om Eko Yang biasa berperan sebagai Mas Eko atau Bos Preman Dan juga kemarin terakhir berperan sebagai Bogel Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah sehat Rumahnya Mas Eko ini tempatnya di Dukob Lumpung Desa Sumursindi, Kecamatan Soko Setelah tadi saya di rumahnya atau di bengkelnya Kamunir Sekarang lanjut rotso ya ke tempatnya Om Eko Nanti akan kita tanya-tanya kesembukannya apa terus usahanya apa Om Eko kita mulai dari ini Om Awal mula apa namanya Tertarik ikut di proyek film BAP itu Apa Om yang mulai terbelakangnya? Pertama-tama sih setelah saya lihat hasilnya setelah BAP ini produksi beberapa film Kemarin kan saya kan waktu itu kan ikut gabung setelah dua atau tiga produksi film kan Setelah itu setelah saya melihat itu saya tertarik Sebenarnya sih malu untuk ngomong Terus berjalan yang waktu kok saya chat ke Jenengan akhirnya nyambung Terus Jenengan aja itu saya tertarik langsung ikut itu Kalau gak salah langsung episode dua kamu Kalau gak salah ya Waktu misi berhasil Dua langsung Oh dua ya Soalnya yang episode pertama kan saya sama Bugeng Yang kedua kan di Gunung Anjar itu Samen sudah masuk itu Terus yang ketiga baru Dukun Sakti itu Dukun Sakti Episode dua kalau gak salah Untuk kita ketahui bersama Om Eko ini juga multi talent ya Bisa berakting beberapa orang atau beberapa peran Kemarin di Selogabus berperan sebagai bos Bus wisata Material bos wisata ya Kemudian sebelumnya ada bos preman Kemudian yang terakhir kemarin Ketua preman Ketua preman apa namanya Bang Bugeng Ketua Bugeng apa Bugeng Bugel ya Bugel Pengkoleksi motor-motor esteh Kemarin dia Mungkin bisa di Apa namanya Perkenalkan dulu Umurnya berapa sekarang Baik saudara Biar Arief Jadol Dengan saya ini Nama asli Sebenarnya sih bukan mas Eko Nama asli Sudarko Tapi Sebenarnya Nama Eko itu tumbuh dari Pekerjaan sehari-hari Karena pekerjaan saya sehari-hari itu Adalah seorang EO Atau event organizer Jadi Nangani Musik-musik itu Dan di kalangan Artis musik semua Itu terkenalnya itu mas Eko Jadi Semua orang ini menyebut saya Dengan julukan mas Eko Dan gini Selain di Event organizer Seperti biasa Saya sebagai Perawat Juga sebagai jual-beli Sepeda motor bekas Oke Jadi itu perkenalan singkat Dari mas Eko Ternyata Umurnya berapa tadi Tidak lupa Sekitar Tiga lima Tiga lima Kelihiran lapan enam ya Lapan enam Oke Hampir sama dengan saya Sebelah dua belah Saya lapan tujuh Untuk Mas Eko sendiri ini Perlu diketahui Terbelagangnya Sebenarnya lulusan S1 Guru Laragam ya Iya S1 penjas Lulusan Taragadiri Itu ya Teman-temannya Om Eko juga Teman saya juga Om Juli itu ya Kemudian Sekarang Pekerjaan Om Eko Yang pertama I.O ya I.O mungkin Bagi penjaringan semua Yang ingin Punya hajat Bisa menghubungi Om Eko Terkait Jasa Sewa Terop Kemudian Sound System Dan juga Hiburan ya Musik elektron Itu juga bisa Langsung menghubungi Nomornya Om Eko Nanti saya akan Sama dibawa ini Kemudian Yang terakhir Tadi disebutkan Dia juga Punya usaha lain Sampingan Yakni jual-beli Motor-motor bekas Nah ini Nanti kita akan Cek Stoknya Pas aja motornya Terus harganya berapa Terus perawatannya Habis berapa Itu nanti Akan kita cek Di garasinya Om Eko Oke Om Eko Mungkin Sekedar Menyikapi Pertanyaan dari netizen ya Yang komentar Di BAP Kemarin Kita dituntut Untuk melucu Om Eko Cuma Kita tahu sendiri Adekan lucu itu Akan tumbuh Dengan sendirinya Dengan apa namanya Bertambahnya episode Ini teman-teman Sudah banyak yang Apa Terbiasa dengan kamera Ya Pada awalnya kan Masih kaku Masih kaku Ini Mungkin tanggapan Om Eko gimana Terkait Komentar netizen Yang selalu menuntut kita Untuk lucu Itu gimana Bagi saya sih Tidak masalah sih Untuk netizen itu Loss Untuk berkomentar Karena Komentar-komentar Netizen itu adalah Sebagai kita Penyemangat ya Sebagai penyemangat Untuk memperbaiki Konten-konten berikutnya Jadi untuk Netizen Juga saya usahkan Terima kasih juga Itu juga Sebagai penyemangat kita Jadi Kedepannya kita Lebih baik lagi Untuk membenahi Oke dan juga Perlu diketahui Kalau Netizen sering Membandingkan kita Dengan pokok channel Itu memang jauh Antara langit dan bumi ya Jadi please Jangan bandingkan kita Dengan Channel komedi Yang sudah besar ya Jadi mereka pun Tidak lucu Tapi Sekarang sudah banyak fan Tetap akan dilihat Kita kan Cuma berusaha Berkarya Jadi Mungkin Karya-karya kita Yang asli Anak Tuban ini Bisa dihargai Dan juga Di Tuban ini Tidak hanya kita Yang Yang Memproduksi film Komedi Ada teman kita Juga Bogo TV Kemudian Mbak Dah Film Daringan Channel Jadi Beberapa channel itu Juga Memproduksi Film pendek Yang Karya-karyanya Ini Asli lokal Anak Tuban Jadi Kita wajib Mengapresiasi Suatu saat nanti Ada kemungkinan Kita akan Collab dengan Mereka-mereka ya Termasuk yang di Episode 1 Bioner Project Pernah collab Dengan Bok Dah Film Pemain aktor-aktornya Itu ya Oke Mereka mungkin Ada apa namanya Sebelum kita cek Di Lokasi Jual beli motor Secondnya Mungkin harapan Atau Saran-saran Untuk teman-teman Di BAP Apa Mereka? Ya Untuk teman-teman Para pemeran BAP Tersemangat Jadikan Tajian dari Netizen itu Sebagai penyemangat kita semua Kita pasti bisa Oke Dan juga Teman-teman ini kan Sudah akrab Seperti saudara Sudah seperti Familie Keluarga Jadi Semoga Dengan Adanya Kekompakan kita Akan Menghasilkan Karya-karya Yang Original Dan juga Menghibur Bagi Masyarakat Tuban Pada umumnya Jadi Setelah ini Kita langsung Meluncur ke Apa namanya Garasi Motor Secondnya Oke Yuk Kita Lihat Stoknya Omeko Apa saja Dan juga Apa saja Tantangan Yang dihadapi oleh Penjual Motor Second Oke Langsung kita Meluncur ke Garasinya Oke Ini Beberapa koleksi Dari Omeko Ini ada Apa saja Omeko Dijelaskan dulu Stoknya Disini akan saya Jelaskan Satu persatu Atau Tidak semuanya Nah ini yang Favorit ini Yang sering kita Pakai untuk Adegan Dampet Dan adegan Bus periman Kemarin ini Ini Motor trail ya Ini Tidak asli Ini sebenarnya sih Dari mesin tiger Cuma kita Renov Menjadi Trail ini Juga Lumayan Biayanya Ini Rencana Dulunya kan Kita modif Untuk Sendiri Dan Tidak apa-apa Kalau ada yang minat Dijual Tidak apa-apa Ini mesinnya apa Om Tigre Pak Ini Untuk SNK BBKP Lengkap Tembus semua ini Kalau ini Yang biasa kita Gunakan property Untuk shooting Teman-temannya Jadi Makanya Kenapa kita Shootingnya itu pakai Barang-barang yang Agak mewah Karena kita dapat Pinjaman Bukan kita nyewa Termasuk mobil Motor Terus ada apa lagi Om ini Ini Kalau dijual Berapa ini Ini untuk harganya Kalau kita jual Sembilan setengah Nego Tidak masalah Sembilan setengah Nanti kita kasih ini Absendonya Ini Orsinil dari KLX Di tracker ini Ori ini Oke Terus selanjut ke Megapro ini ya Ini Megapro 2007 ini Kemarin Sudah dapat seperti ini Kita gak arena banyak Cuma Itu Ganti Cover jog itu Atau kulit jog itu Terus Sambil kita Service Ganti oli Soalnya gini pak Soalnya Dari pengalaman Saya kemarin Ada konsumen Yang Jauh-jauh dari Tuban kota Ke sini Ambil unit dari saya Dan barang itu Baru kita dapat Setelah itu Jadi Terus dibawa pulang Di tengah perjalanan Di inggerabakan Itu mesin Mengalami Ceket Atau mogok Ternyata Gak habisan oli Ngebul Ngebul itu ya Iya Ngebul Jadi Dari pengalaman Saya yang dulu Jadi Sekali dapat unit Langsung kita Service Ganti oli Pokoknya Siap pakai lah Dimana enaknya Untuk konsumen Langsung Memakainya ini Ini Tahun berapa Megapro ini Ini 2007 Untuk Pajak bulan 12 Dan platnya Sampai 2025 Untuk harga Jualnya Berapa ini Ini untuk Harga Kita pasang harga 10 juta ini 10 juta Bisa nego apa Oke teman-teman Ini 10 juta nego ya Terus mungkin lanjut Ke yang mana om Ya Ini tambahan Yang dapat tadi sore Untuk Motor Davario Tapi latar Sidoarjo itu Oh ini plat Sidoarjo ya Vario tahun berapa ini 2012 ini Ini SNK PKP lengkap Pajak juga lengkap Hidup Plat sampai 2023 Ini sudah injek ya Udah Kalau penyaku kemarin Yang masih Karbu ya Ini berapa om Minta Ini kan gini Kalau kita ambil Unit dari Luar daerah Atau dari luar tuban Atau Bucunegoro Itu plat Mempengaruhi pak Ini kalau lokal sini Posisi hidup Plat hidup itu Sekitar 11 juta itu jual Jadi ini Dapat dari Teman ini Kebetulan dari Sidoarjo Ini kemarin dapat 7,5 ini Jadi kita jual 8 juta ini 8 juta ya Ya itu LOPR pak Sudah saya service semua itu Oke Ini siap pakai ya 3 hari disini Terus ini om Yang biasa-biasa ini Untuk Untuk Pesaharian di rumah ya Untuk antar-antar Sekolah Anak atau Pasar ini Dekat-dekat rumah Ini Kita ambil dari Plat Plat B Jakarta Tapi kita gak Mempermasalahkan plat Soalnya kan Ini Mio ya Mio Sporti Jadi Untuk Kebutuhan ibu-ibu Yang Antar semput Antar semput anak ya Ini platnya juga mati ya pak ini Tapi Lengkap ya SNK berbagai lengkap Ini kita jual Cuma Tiga setengah ini Tiga setengah teman-teman ya Ini terus yang ini Mio Sol Ini baru dapat Tadi pagi Masih Masih kotor Oh ini belum Di rawat teman ya Belum Ini kondisi Nyala Normal Ini plat Bucurigoro Ini Paceknya mati Mati Dua kali pajak Terus Platnya masih Dua lima Ini kita jual Empat juta nanti Empat juta Oke Tapi sebelum kita jual Kita wajib servis dulu pak Ganti oli Cek semuanya Jadi untuk Para konsumen Langsung Siap pakai gitu Termasuk Katanya om Eko juga Itu ya Misalnya ada orang Mau gak Demontor Menerima om Itu sebenarnya jarang sih pak Cuma kalau Gimana ya Kalau ada teman Yang butuh itu ya Sesuai Pengalaman yang dulu Biasanya kalau Ya maaf maaf ya Biasanya kalau orang pinjam uang itu Kembalinya susah pak Kalau ada jaminannya kan Enak ya Istilahnya itu apa ya Menakih dan obrak-obrak Jadi Ada satu dua teman itu yang Butuhkan uang itu Jadi Kita kasih pinjam Tapi dengan jaminan Ini pak Ada satu ini Yang paling sebelah itu juga Oh iya Terus ini Alatnya apa Untuk perawatannya Oh ini perawatan ringan pak Itu untuk Moles-moles ini Yang Yang warna hitam ini Biar glowing Biar mengkilat Untuk ini Saya ambil dari online kemarin Ya kemahal sih Kalau buat Cuci motor ini Gak nyucuk istilahnya Itu untuk pribadi Ini aja sudah satu tahun Baru sedikit Jadi kurang lebih Dapat motor bekas itu Tetap merawat Om ya Iya Jadi kita Sebelum beli unit itu Kita rawat Apa Kita cek dulu Jadi untuk unit-unit ini Minusnya apa Dan Modal berapa Untuk perawatannya Kita pertimbangkan dulu Jadi Sebelum kita Neger warga itu Kita sudah ada Gambaran Seberapa Untuk Biaya perawatan Jadi kita pertimbangkan Dari Belinya Perawatan Dan Harga jualnya Oke Untuk Mungkin Ring Labau Panjeningan Ambil Misalnya Harga Ada target Misalnya 10 juta ke bawah 10 juta ke atas Ini minimal Ambil Keuntungan berapa Kalau Keuntungan sih Ya rata-rata gini Kalau di bawah 10 jutaan Motornya 10 juta Paling rata-rata Kita ambil Ya 400 Maksimal 500 Sudah bagus Terus Kalau kita modal besar Untuk harga motor Yang di atas 20 Kayak misalnya NMEC Atau PCE CRF Dan lainnya itu Paling tidak Kita di atas 700 Jadi Kelipatan uang besar itu Harus Dapat untung yang Lumayan juga Soalnya uang Suka Berhenti ya Kalau Belum laku ya Tidak Begitu juga sih Kadang Terkadang ya Ada orang Motornya banyak Udah Gak pernah Kepakai Itu Motor agak bagus Setelah kita Lihat itu Masih berpasaran Kayak Apa itu Namanya Revo Atau apa Gitu Kotor sekali Padahal itu Kalau kita Harga umumnya itu Sekitar 5 juta Nah itu Seorang itu Kadang Lihat motor itu Kotor Jadi dijual Laku berapa Gitu aja 2,5 atau 3 juta Nah disitu Kita ada Stand banyak Jadi untuk kita rawat lagi Dapat Agak lumayan Karena seperti itu Jadi Perawatannya Masih nyucuk lah ya Untuk Selisihnya itu Jadi untuk perawatan Yang ringan-ringan Atau ini Kita rawat sendiri Ada Seperti ini Bagel-bagel Kayak gini Nanti kita lepas Kita Ampas lagi Kita cukup Di Chat aja Di pilok Yang penting Ini gak Kelihatan Beset-beset Gini Nanti kita lepas Ini Ya terus Untuk Mungkin kan Dalam jual-beli Itu juga ada Kadang untung ruginya Pernah gak Rugi Atau Salah taksir Harga Terus Ternyata Banyak Pembinaan Kalau harus Seperti itu Pernah juga Untuk Itu dikarenakan Motor dari teman Kita itu Percaya sama teman Itu sekitar Percayaan 100% Mas ini ada Barang seperti ini Mas Tahun sekian Platnya Sekian Harganya sekian Lah minta berapa Sekian-sekian Ya udah Kalau cocok Pasang bawa ke rumah Setelah itu Barangnya bagus Tapi setelah Ada konsumen Dibeli Di perjalanan itu Ya juga terbeli Itu juga pernah Itu Jadi Kita gak akan cek secara langsung Percaya sama teman Endingnya Seperti itu Jadi Jual beli Motor second Itu yang dipercaya Orang kan Tilak eh om ya Harus Iya Kalau orangnya jujur Nanti kan di Kembali lagi ya Konsumen itu ya Jadi untuk barang ini Pak Ini kita gak jual sendiri Kadang kan teman kita kan banyak Jadi Katakan ada teman dari Wilayah mana Saya punya barang itu Dimintai foto Mas Minta fotonya mas Terus dibantu Buat story atau apa Nanti kalau ada pembeli Barang itu diambil dari saya Dan dibawa di acara Kita terima beres Biasanya gitu Jadi Katakan Saya store 8,5 itu 8,5 Dia terserah mau jual berapa Urusan dia Kita cuma Terima store 8,5 Biasanya gitu Yang sering Begitu Tapi motor Bawa dulu gitu ya Iya gak apa-apa Itu kan sudah Saling membantu Sudah teman lama Itu sudah gak apa-apa Tapi Dengan Kejadian seperti itu Ada pula yang Satu atau dua itu Sudah gak mau Jualin Motor kita Dikarenakan Juga pernah Bawa motor kita Tapi Itu sudah langsung Tapi wanya dikasih separuh Katanya Dari Konsumennya Belum lunas Padahal uangnya dipakai dulu Itu juga Sudah ada Jadi kali itu Jual beli motor Motor second ini Tanjang Iya Jadi Itu teman-teman ya Kalau kesah Dari Teman kita Pemain PHP Mas Eko Ini Kita berada di rumahnya Barangkali Anda butuh Motor second Berkualitas Silahkan datang Ke rumahnya Om Eko Nanti Nomor teleponnya Kita cantumkan Di bawah Video ini Itu Om ya Makasih Atas Waktunya Kita Closing dulu Oke teman-teman Itu tadi Bincang-bincang saya Dengan Mas Eko Pemain Bayan Arif Project Dengan Menunjukkan Beberapa koleksi Jual beli Motor secondnya Semoga Jual belinya Laris manis Dan juga barokah Untuk keluarga Dari kami Bayan Arif Channel Apabila ada Penyampaian kata-kata Yang kurang berkenan Di hati Pancaran semua Saya Mewakili Pemilik channel Bayan Arif Channel Mengusapkan permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton